Sampai jumpa di video selanjutnya. Sosok mayat pria di Kabupaten Tobak tewas di dalam sebuah parit. Ratusan hektare sawah di desa Sukaraja Kabupaten Batu Barat terancam kekeringan akibat rusaknya saluran irigasi. Informasi pertama, Ketua KPU Kota Padang, Sidimpuan, membenarkan adanya dua penyelenggara pemilu yang ditangkap pada OTT Tim Saber Pungli, Polda Sumut. Keduanya adalah Komisioner dan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Padang, Sidimpuan Utara. Tim Saber Pungli, Direkturat Kriminal Umum Polda Sumutra Utara, Sabtu 27 Januari lalu melakukan operasi tangkap tangan OTT kepada Parlagutan Harahap, anggota KPU Kota Padang, Sidimpuan, di salah satu kafe. Dalam operasi ini, petugas mengamankan barang bukti uang tunai Rp25 juta, beserta dokumen, serta seorang pria yang bernama Parlagutan Harahap. Ketua KPU Kota Padang, Sidimpuan, mengatakan dari video yang beredar, pihaknya mengidentifikasi pria yang diamankan bersama Parlagutan Harahap. Merupakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Padang, Sidimpuan Utara, yaitu Rahmat. Terkait kasus ini, KPU Kota Padang, Sidimpuan masih berkoordinasi dengan Polda Sumutra Utara. Sejauh ini, Polda Sumutra Utara belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus ini, maupun status hukum kedua penyelenggara pemilu yang diamankan tersebut. Lakukan pemeriksaan mulai dari tengah malam sampai dengan pagi. Informasi yang kita dapatkan setelah selesai pemeriksaan di Polres Padang, Sidimpuan, pada pagi hari itu juga sekira pukul 9 atau sampai dengan pukul 10 pagi, yang bersangkutan dibawa oleh tim Polda Sumut ke Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau impor terbaru sampai saat ini, apa kita sudah terima? Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi. Sebelumnya diberitakan, tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Padang, Sidimpuan, jelang pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari bulan depan. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Padang, Sidimpuan. Polda Sumut menetapkan Parlagutan Harahab, Komisioner KPU Kota Padang, Sidimpuan, sebagai tersangka pemerasan terhadap salah seorang calon legislatif Kota Padang, Sidimpuan. Sementara itu, anggota panitia pemiliran kecematan PPK yang juga terkena OTT masih berstatus sebagai tersangka pemerasan. Polda Sumatera Utara menetapkan Parlagutan Harahab sebagai tersangka pemerasan sejak hari Minggu 28 Januari. Setelah berstatus tersangka, Parlagutan Harahab mulai menjalani penahanan di Gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Parlagutan Harahab ditangkap tim Saber Pungli berdasarkan laporan seorang caleg berinisial FD. Korban melapor atas tawaran dan iming-iming mendapatkan seribu suara untuk daerah pemilihan Padang, Sidimpuan, Utara dengan biaya Rp50 juta. Korban menawar harga Rp25 juta untuk mendapatkan jumlah suara yang dimaksud. Kemudian uang diserahkan kepada Rahmat, seorang anggota panitia pemilihan kecamatan sebagai perantara. Dalam pemeriksaan, Rahmat disebutkan berada dalam tekanan dan ancaman akan dipecat jika tidak bersedia menjadi perantara penerima uang dari korban FD kepada tersangka Parlagutan Harahab. Status Rahmat kini masih sebagai saksi. Di pengungkapan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya ada uang kes sejumlah Rp26 juta yang sebagiannya ada yang sudah digunakan pada saat mereka ditangkap di sebuah kafe. Pertanggal 28, P sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses penahanan. Sebelumnya diberitakan, tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara menangkap seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidimpuan di sebuah kafe pada Sabtu dini hari pekan lalu. Komisioner KPU Padang Sidimpuan yang akhirnya diketahui bernama Parlagutan Harahab tersebut diamankan bersama barang bukti berupa catatan rapat dan uang Rp25 juta. Sementara berkaitan dengan persiapan Hari Pemilihan Umum 14 Februari, TPS 12 Desa Tanjung Garbus Kabupaten Deli Serdang melakukan simulasi. Simulasi ini dilakukan untuk melatih dan memberikan informasi terkait pungut hitung surat suara pemilu 2024 agar lebih lancar. Tenda TPS telah berdiri, petugas pemungutan suara telah siap. Tetapi ini bukanlah pemilu sungguhan yang akan berlangsung pada 14 Februari nanti. Ini adalah simulasi pemilu yang dilakukan KPU Deli Serdang. Simulasi dilakukan di TPS 12 Desa Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam. Dalam simulasi ini diikuti sebanyak 193 pemilih. Selain pemungutan suara dan perhitungan, juga digelar simulasi penggunaan sistem informasi mengisi rekapitulasi si rekap untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pidana dan administrasi. Si rekap diketahui adalah sebuah sebutan untuk sistem informasi rekapitulasi elektronik yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Sebelumnya, teknologi tersebut hanya sebatas instrumen untuk mempublikasikan hasil pemilu. Namun sejak Pilkada Serentak Tahun 2020, si rekap digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi manual berjenjang. Simulasi ini dilakukan untuk melatih dan memberikan informasi terkait pungut hitung suara pemilu 2024 agar lebih lancar. Kegiatan simulasi ini kali keduanya dilakukan. Kita sudah sampaikan kepada KPPS yang hari ini menjadi KPPS, menyampaikan CI pemberitahuan kepada seluruh pemilih sebanyak 198. Nanti kita saksikan berapa orang yang hadir, itulah gambaran ya. Dengan undangan kita sebarkan, nanti kita akan dapat laporan berapa yang tersebarkan undangan CI pemberitahuan undangan itu untuk memilih. Karena kan juga biasa kondisinya menyampaikan undangan itu ada yang mungkin tidak di tempat atau apa, nanti kita akan di akhir datang ketahuan. Dari simulasi ini dapat dilihat kemungkinan besar proses perhitungan suara akan lebih cepat karena ada program si rekap dan perhitungan langsung masuk ke database. Muhammad Hamdani melaporkan dari Dali Serdang. Komisi Pemilihan Umum KPU Dali Serdang melantik kelompok penjelenggara pemungutan suara KPU Dali Serdang menggelar pelantikan 42.861 petugas kelompok penjelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2024 pada Sabtu pekan lalu. Pelantikan ini digelar serentak se-Indonesia melalui aplikasi Zoom KPU RI se-Indonesia. Pelantikan dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Hakim di Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Dali Serdang sebanyak 1113 KPPS dari 159 TPS. Sementara tiga lokasi lainnya berada di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Seisemayang, Kecamatan Sunggal, dan Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak. Ketua KPU Dali Serdang menyatakan selain pelantikan juga dilakukan penanaman ribuan pohon yang dilakukan serentak di masing-masing lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Kita melantik atau melakukan prosesi pelantikan di Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan dengan jumlah KPPS yang dilantik sebanyak 1113 KPPS dengan jumlah TPS 156, 159 TPS. Setelah pelantikan ini, apa kegiatan selanjutnya? Ya, dalam agenda pelantikan ini, selain pelantikan, setelah pelantikan kita juga melaksanakan penanaman pohon bersama yang dibawa oleh teman-teman KPPS yang baru saja dilantik. Ini adalah sebuah simbol bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu dan untuk juga sebagai, apa namanya, untuk bisa melakukan penghijauannya kepada... Setelah dilantik, seluruh KPPS akan mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK terkait pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Mohd Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Terima kasih telah menonton!